Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adel Slang Gamer Di video kali ini gue akan membahas update terbaru di game The Spike Global Story Yang katanya bakal fix bug Tapi gue dan juga teman-teman kemarin Banyak memberikan informasi ya Informasi mengenai bug terbaru Ternyata update-nya ini malah makin nambah bug-nya guys Tambah banyak Gak cuma bug, disini gue bakal kasih tau ke kalian Kalau ada beberapa perubahan setelah update guys Kita masuk yang ke pertama Perubahan pertama kita akan lihat di Final Stage Final Stage Summer Story ya Kita akan melawan si Oasis Nah, kalau kalian lihat Kalau kalian perhatikan ya Dulu nih ya, dulu Di match ini tuh Poinnya hanya sampai 18 18 poin Tapi sekarang Sekarang guys Jadi sudah jadi 21 Nah ini 21 poin Dan tentunya ini tuh Mirip dengan The Spike PC Kalau di The Spike PC Summer Story pas Oasis Itu 21 poin Itu 21 poin emang Nice Oke, kita lanjut ke perubahan kedua Ada punya buntut ya Oke Nah, perubahan yang kedua ya Baru aja kemarin tuh gue bilang Kalau misalnya All Star ya Match di All Star Atau State ke-19 Itu tidak bisa dapat bintang guys ya Tapi sekarang kalian lihat Gue udah bisa dapat bintang guys Tuh Kan Bisa dapat bintang disini cuy Kita akan coba mendapatkan bintang 3 disini guys Nah lanjut ya guys ya Lanjut lagi Itu kan cuma perubahan 2 2 perubahan Sekarang Yang beda Mungkin ini bisa dibilang bug ya Kalau ini bisa dibilang bug guys Nah pada saat dia log di Superstar Ini kan Superstar nih Superstar Challenge gitu Nama si Sanghyun masih ngebug ya Ini namanya gak jelas Mungkin nama-nama kodenya gitu ya Nggak ada nama Sanghyunnya guys Nama Sanghyunnya gak ada Tapi guys Kalau kita coba di matchnya ya Nama Sanghyun itu masih terpampang jelas Ya Yang ini guys Yang ini Q di dialognya dia Di si Sanghyunnya Masih Gak jelas guys Kayaknya Itu sih Masih di kode ya Koding-koding gitu Masih di koding kayaknya guys Oke Oke itu dia Nah Di bug selanjutnya guys ya Bug selanjutnya Oh kemarin Oh udah di fix anjir Udah di fix guys Kalau kalian lihat ya bug selanjutnya tuh Gue mau bahas bug post guys Kemarin kalo liat live gue Pasti kalian tau ya Kalian liat pasti Ketika gue nge-post Itu langsung Agak nge-bling-nge-bling gitu guys Nggak Sekarang udah nggak Sekarang udah nggak Sekarang udah nggak guys Sekarang udah normal ya Kemarin Kemarin malem Pas gue live Itu tiba-tiba Ketika gamenya di post ya Itu jadi blinker-blinker gitu layarnya Tapi disini kayaknya masih deh Oh masih Masih ya Masih ya Oh masih guys Masih anjir Masih Oh ini dia bug selanjutnya ya Ini ketika gue nge-post Dia jadi kayak gitu Yang pertama ketika gue klik pause Itu tombol pause-nya ngilang cuy Nah jadi ini adalah Perubahan yang terakhir Yang gue akan Perlihatkan ke kalian semua ya Yang pertama Lawan Ritsume kan Katanya lebih sulit Katanya si Nishikawa Itu jadi lebih OP Nah ini sih Kalau menurut gue ya Itu cuma Apa ya namanya Reference gitu Siapa orang kan beda-beda Persepsi Persepsi guys Persepsi orang-orang kan beda Bisa aja menurut Gue ini lebih susah Tapi menurut kalian Sama aja gitu Dan juga Kalau kalian Perhatikan ya Kalau kalian dengar-dengar Itu nanti Ketika gue Cetak point Atau musuh Cetak point Itu bakal ada Suara supporter Yang lebih keras gitu Kayak mengaung gitu Entahlah Entah ini baru Atau udah lama Gue juga baru Tuh Tuh Dengar gak Dengar gak Dengar gak Dan juga suara Boom jam Atau juga Petirnya Nishikawa Itu jadi Agak pecah guys Ngerti gak Kayak Ini tuh ada Ada Kemunduran kualitas Malah jadi makin mundur Gini game guys Yang ngerti gak Tuh Dengar Entah menurut kalian Itu keren atau gimana Tapi Menurut gue Agak ganggu Oke GG ya Ate sih guys ya Tapi apapun itu Kita Tetap Apresiasi Developer Karena udah Mau update Juga kan Kitanya kan Nunggu-nunggu update Masa Sekarang Biliran udah Di update Kayak gini Tapi gimana ya Guys ya Tapi kalo Yang namanya update Itu bakal Lebih bagus Tapi kalo ini Kalo ini kebalik Guys Nice Bisa Tinggal nunggu mode Nishkawa aja Oke mungkin Sekitu dulu Untuk video kali ini Kalau kalian ada Saran Dan juga Kalian punya bug Yang mungkin Gue belum sebutin Di video kali ini Kalian bisa langsung aja Comment di bawah ya Dan juga Jangan lupa Like video ini Agar channel ADX Tentunya Semakin berkembang Dan kita Lihat dulu nih Sampai Match point Nice Atis Emang bener ya Ada yang bilang kemarin Atis adalah Counternya nih Si Kawah Emang GG guys Atis Nah yang perubahan Yang terakhir Itu tuh Pas Match Point Ketika kita Udah menangin Matchnya Itu bakal Ngezoom Di momen terakhir Itu menurut gue Hal simple Tapi lumayan oke Juga So terima kasih banyak Bapak teman-teman semua Yang sudah nonton videonya Akhir kata Thanks for watching And see you next video Goodbye